Bu kuasa itu ada di rumah ini Aku mati, aku tidak tahu Bohong! Jangan di mana? Kau membonat Apa yang akan kalian curung? Kau harus mengawininya Kau akan berurusan dengan aku Jangan coba-coba menyakiti hatinya Mati seperti itu Mati yang memalukan bagi seorang pendekar Karena bukan mati medan laga Assalamualaikum sahabat Egi Channel Terima kasih untuk Anda yang sudah mampir disini Semoga Anda dalam keadaan baik dan banyak resekinya Oke sobat, tak perlu lama-lama Langsung saja kita bedah alur cerita philo Yang berjudul ilmu cambuk api Dalam film ini menceritakan perebutan sepasang cambuk api Yang memiliki kesaktian luar biasa Konon ceritanya Cambuk ini berasal dari ekor siluman kera Yang menjadi rebutan para pendekar sakti Pada masa lalu Dua orang pendekar yang sedang berburu siluman kera Dan akan mengambil ekornya Untuk dijadikan sebuah senjata sakti Tapi setelah mereka berhasil mengambil ekor kedua siluman tersebut Nah asnya pendekar itu tawas dililit ekor manusia kera Yang telah mereka bunuh itu Setelah kejadian tersebut Seseorang menemukan mereka Bahkan mengambil kitab yang dibawa manusia kera tersebut Dan beberapa tahun kemudian Di sebuah padepokan Seorang pendekar tampan bernama Sanjaya Sedang dia berlatih Dengan teman sepor guruannya bernama Kendawa Diam-diam Kendawa menyikai putri gurunya bernama Citra Sementara Sanjaya yang disukai Citra Hanya menganggap dirinya sebagai adiknya sendiri Suatu ketika Sanjaya dan gurunya pergi jauh Kebetulan hanya ada Gendawa dan Citra Maka inilah yang terjadi Ternyata Gendawa memperkaus si Citra Mati seperti itu Mati yang memalukan bagi suang pendekar Karena bukan mati medan laga Kau harus mengalaminya Kau akan mengurusan dengan aku Jangan coba-coba menyakiti hatinya Kibogor guru mereka meninggal karena jantungan Akibat dari ulah murid dan putrinya Maka keduanya dinikahkan Untuk menutupi ek keluarga Sedangkan Sanjaya harus berkelana Dan meninggalkan keduanya Pada suatu ketika Setelah Citra memiliki seorang putra Kendawa memaksa istrinya Untuk mencarikan sebuah kitab Yang disimpan gurunya dulu Citra yang berhasil mendapatkan sebuah kitab peninggalan ayahnya itu Dia terus giat berlatih Apalagi dia juga memiliki cambuk api Maka dia akan membalaskan dendamnya Atas kematian anak dan orang tuanya Sedangkan Sanjaya sendiri terus berkelana kemana pun ia suka Di pinggir sungai dia bertemu orang tua yang sedang memainkan kecapi Dan disitulah Sanjaya terus melatih ilmunya Sementara itu di sebuah kedai Tampaklah ramai pengunjungnya Dan para pelayannya kebanyakan wanita cantik-cantik Pemilik kedai tersebut dipanggil ratu Kebetulan disitu juga ada gendawa Tak lama kemudian Orang tua yang ditemui Sanjaya tadi Juga berada di kedai Pada tengah malam Seseorang yang menyukai pelayan Ingin bersenang-senang Namun gendawa juga menyukai wanita tersebut Maka keributan pul terjadi Ketika pertarungan terjadi Citra pun muncul dan akan menuntut balas Tapi gendawa dengan cepat dia kabur Sehingga citra pun kehilangan jejaknya Sementara pendekar yang dikalahkan oleh gendawa itu Dibawa ke kedai ratu untuk diobati Tapi naas bukan obat yang dia dapat Ratu ini justru menusupnya dengan kondek dan menghisap darahnya Rupanya dia seorang renak sehir Agar tetap awet muda Dia harus menghisap banyak darah Sementara di tempat lain Sanjaya yang sedang menangkap ikan Dia mendengar suara teriakan minta tolong Tanpa menunggu lama Jiwa kependekarannya bangkit Dan langsung menuju sumber suara itu Sanjaya berhasil membereskan para begundau itu Namun di saat bersamaan terdengar suara dentingan longchen Menurut cerita orang Itu bertanda terjadi pemenggalan Dari orang yang berilmu tinggi Sementara di kedai sang ratu Citra berada di situ Untuk mencari gendawa suaminya Tak lama kemudian Ratang juga seorang pendekar Yang juga mencari sambu kapi sapi itu Dan memaksa semua yang berada di kedai itu Kedua pendekar itu dihabisi oleh kakek pengamen dengan senjata rahasianya Ternyata orang tua itu pendekar kecapi Citra mendapatkan senjata rahasia itu Namun tak ada yang mengaku atas senjata rahasia tersebut Tak lama kemudian Seorang pendekar banci memasuki kedai Namun di saat itu juga ada satu lagi muncul Rupanya mereka musuh bebuyutan Keduanya sempat bertarung dan dipisahkan oleh Citra Hingga mereka bersahabat Sementara di tempat Kijagang Si pemilik lonceng mau terjadi sesuatu Dengan lonceng besar itu Ia akan menghabisi ke lurah Sementara itu putrinya bernama Wulan Sangat tidak menyukai kejahatan ayahnya itu Yang membunuh banyak orang dengan lonceng mautnya Sementara Sanjaya yang tadi mendengar suara lonceng Kini ia telah berada di situ Dan menyaksikan kekejaman Kijagang Tepat di tengah malam Kakek kecapi sakti itu tak bisa memejamkan matanya Terdengar sayur suara tangisan perempuan kecil Si kakek mencari sumber suara Lalu melihat sang ratu pengihir itu Sedang melakukan ritualnya Dengan tega dia menghisap darah gadis kecil itu Dan wanita ini coba menasehatinya Agar tidak lagi membunuh anak kecil Demi sebuah dendam Sementara itu Citra dan sahabatnya penasaran dengan misteri Yang tersimpan di kedai nanek ratu itu Dengan mengendap-endap Mereka menguping pembicaraan si nanek sihir tersebut Mereka mendengar rencana ratu itu Yang akan mengadakan pesta besar Dan mengundang semua pendekar dari jagad raya ini Aku harus mengumpulkan pendekar-pendekar di seluruh negeri Kemana? Menuju ke warung Pertarungan sengit itu pun berakhir Sementara Ijagao Ayahnya Hulan itu tewas mengenaskan Dan si ratu yang kondisinya sekarat Akibat menyelamatkan Citra Dari lonceng maut Ijagao Rupanya Citra adalah cucunya sendiri Lalu semua wanita yang masih balita dibebaskan Kemudian Sanjaya membawa Hulan Sedangkan Citra tinggal sendirian Nah guys Berakhirlah sudah alur cerita film ini Tunggu alur film menarik lainnya Terima kasih dan wassalam